Burung Walet Burung Walet merupakan burung yang sangat diinginkan oleh banyak orang bukan untuk diburu ataupun dipertunjukkan keindahan suara melainkan sarangnya Burung Walet mempunyai ciri-ciri sayap yang panjang dan paruhnya yang ruci sebagian besar berbulu hitam dan warna coklat di bagian bawah Burung Walet hidup di daerah lembab dan curah hujan yang tinggi dengan suhu antara 24 derajat sampai 27 derajat Burung Walet hanya bisa ditemukan di kawasan Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja dan Laos Hal ini bukan tanpa sebab karena burung Walet hanya bisa tumbuh dan berkembang biar di daerah berikim tropis dan curah hujan yang tinggi Tempat sarang burung Walet berada di gedung-gedung tinggi agar mendapatkan suhu yang lebih dingin dan aman dari gangguan predator Sarang burung Walet terbuat murni dari air liurnya Fungsi sarang burung tersebut untuk meletakkan telur burung dan untuk berkembang biak Ada dua jenis sarang burung Walet Yaitu jenis mangkuk dan jenis sudut Sarang burung lawet Jenis mangkuk merupakan sarang burung Walet yang sangat spesial Sarang burung jenis mangkuk yang putih dan bersih berharga sangat fantastis Berkisaran harga 13 juta rupiah per kilogramnya Sedangkan harga sarang burung Walet Sedangkan harga sarang burung Walet jenis sudut mencapai 9 juta rupiah per kilogram Keunikan sarang burung Walet yaitu bahan pembuatan sarang murni dari air liur yang akan mengeras Alasan harga sarang burung Walet mahal adalah proses pemanenannya yang sangat rumit Berbahaya di alam dia Sarang alami burung Walet berada di celah-celah dinding tebing Kemudian proses pembersihan kotoran hingga sarang bisa dikonsumsi oleh masyarakat sangat panjang dan rumit Sarang burung Walet biasanya diolah menjadi sup yang kental Mari kita lihat peternakan sarang burung Walet berikut ini Bagi anda yang akan memulai ternak Walet sebaiknya memperhatikan lokasi bentuk dan konstruksi dari rumah burung Walet Untuk lokasi ternak burung Walet yang baik yaitu menyerupai habitat alami burung Walet Berada di dataran yang rendah Daerah harus jauh dari pemukiman Jauh dari predator Seperti burung pemangsa Kemudian air Area pesawahan Padang rumput Hutan terbuka Sungai Sungai Dan rawa-rawa Bentuk dan konstruksi rumah burung Walet Luas gedungnya 11 x 14 meter Sampai 12 x 22 meter Dan tingginya 4 sampai 6 meter Jangan tertutup Jangan tertutup pepohonan Gedung terbuat dari kapur, pasir, dan semen agar sesuai dengan habitatnya Bentuk ruang masuk dan keluar burung Walet terletak di bagian atas Ruangan dibuat bertingkat dan tingginya 2 meter Gedung lawet diberi Roofing room Sebagai tempat berputar Burung Walet Karena burung Walet Sebelum masuk Dia berputar Mengelilingi Rumah Walet tersebut Lubang keluar masuk burung lawet Jangan berlawanan dengan sinar matahari Di pagi hari karena membuat burung silau Selain ini Untuk menarik perhatian burung lawet Agar mau bersarang di rumah Walet Gunakanlah rekaman suara burung Walet Dengan frekuensi tinggi dari dalam rumah burung Walet Yang untuk memanen sarang burung Walet Dengan berjalan pada saat sekarang terdapat anak-anak Dan sarang yang terdapat Tentu Burung Walet Agar burung Walet tidak strength dan berawak Menfaat sarang burung Walet Yang pertama sebagai sumber mineral yang penting untuk tubuh dan membantu proses penubuhan tulang Meningkatkan imun Mengandung antioksidan yang tinggi dan mencegah kanker Menurunkan kolesterol dan mencegah resiko jantung Mengurangi dampak nikotin Keras kaya akan asam amino Baik untuk kesehatan kulit Mengandung lisin yang tinggi Mencegah resistensi insulin Menjaga kesehatan otak Dan mencegah depresi Memenuhi nutrisi ibu hamil Menjaga masalah seksual Meningkatkan kesehatan lansia Melakukan ketoksifikasi dalam tubuh Dan mencegah berbagai penyakit pada anak-anak Terima kasih Terima kasih